PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN Satu bengkel dan satu lainnya toko handphone. Kebakaran empat bangunan milik warga di Jalan Ranu Kelakah, Desa Kelakah, Lumajang, Jawa Timur ini berumula dari konsleting listrik di sebuah bengkel. Banyaknya sisa BBM membuat api dengan cepat membakar bangunan dalam bengkel. Hingga akhirnya api juga menjalar kedua rumah warga dan satu toko handphone. Proses pemadaman sempat terkendala karena di empat bangunan itu banyak material bangunan yang terbuat dari kayu sehingga membuat api cepat menghanguskan setiap sudut bangunan. Api baru berhasil dipadamkan setelah tiga jam proses pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa tetapi kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.